Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bapak Ibu bersama saya Bagaimana kabar Bapak Ibu mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu kesempatan ini saya tidak akan sia-siakan waktunya Untuk bercerita tentang apa sebenarnya kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum prototipe 2022 Atau kurikulum berdeka Sekali lagi kriteria apa yang harus dimiliki ya Satuan pendidikan ketika akan menerapkan kurikulum baru Begitu Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Pertanyaan awal adalah Apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri Untuk tahun ajaran 2022-2023 Kurikulum apa yang akan digunakan pada tahun ajaran yang akan datang Tidak terasa memang waktu tinggal beberapa bulan ke depan Sudah akan berganti tahun ajaran baru Saya yogyanya Bapak Ibu Dari sekarang kita menyiapkan diri ya Kurikulum apa yang akan digunakan Karena memang kementerian telah memberikan tiga pilihan Tiga pilihan kurikulum yang boleh digunakan di Satuan Pendidikan Ya itu kurikulum 2013 secara putuh dilaksanakan di sekolah Kemudian kurikulum 2013 yang disederhanakan Atau kurikulum berdeka Sebagaimana di dalam Peraturan Menteri maaf Di dalam keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Tandak Teknologi Nomor 56 Dari sembiring M Dari sembiring 2022 Tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran Jelas sekali Bapak Ibu di kurikulum ini Bahwa Ada tiga pilihan Ya Nanti kurikulum yang bisa dipakai Ya Dalam pengembangan kurikulum sepengkundikan Nanti ada tiga pilihan Yang bisa digunakan Yang pertama ini di Diktum kedua ya Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan Sebagaimana dalam diktum ke satu mengacu pada Nah ini ada tiga pilihan Pertama kurikulum 2013 Untuk pendidikan anak usia dini Pendidikan dasar menengah Dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh Artinya kurikulum 2013 secara utuh Pilihan pertama Pilihan kedua Kurikulum 2013 Yang disederhanakan Atau pilihan yang ketiga Kurikulum Merdeka Ya baik di Paul Di pendidikan dasar Yaitu SDSMP Ataupun pendidikan menengah Nah sudahkah Nah ini Pertanyaannya adalah Sudahkah Bapak Ibu mempersiapkan diri dari sekarang Paling tidak Mengumpulkan bahan Mengonsep Menyiapkan materi dan lain-lain Untuk menyusun kurikulum yang akan digunakan nanti Di tahun ajaran baru Jadi ini Hitung-hitung Saya sekedar Mengingatkan Dari sekarang Sudah harus punya pilihan Silahkan nanti dimusawarakan dengan komite sekolah Dengan teman-teman guru di sekolah Ya bermusawar dengan para pengawasnya Untuk menentukan mau kurikulum apa yang akan digunakan nanti Dari sekarang harus siap-siap Untuk menyusun bahan Begitu Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Kita lanjut ya Ke slide berikutnya Jadi ini saya ambil judul Bapak Ibu adalah Kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum Perkutai Kurikulum berdekat Jadi ini kalau 2013 kan sudah biasa kita Selama ini memang kita menggunakan kurikulum 2013 Jika Bapak Ibu Ya para kepala sekolah Ingin melaksanakan Apa Mengimplementasikan kurikulum baru Kurikulum merdeka Sebagaimana tadi di poin ketiga Di keputusan menteri nomor 56 Itu Ingin menerapkan kurikulum merdeka Maka kriterianya seperti apa Baik Ini regulasi rujukan Sudah saya tadi saya bacakan Kurikulum merdeka ini Bapak Ibu sudah dan sedang diterapkan di kurikulum Di tahun 2022 Di 2500 sekolah penggerak Ini sudah pernah dan sering disampaikan oleh Pak Menteri Oleh Mas Menteri Bahwa Kurikulum prototipe Kurikulum merdeka ini Sedang di uji cobakan Ya di 2500 sekolah penggerak Termasuk 1000 SMK Pusat keunggulan Nah tentu disini Ya ada sejumlah kriteria Yang harus dipenuhi Bagi sekolah yang layak menerapkan Kurikulum portotipe Kurikulum merdeka Baik Apa saja sebenarnya kriterianya Yang pertama adalah berminat Ya menerapkan kurikulum pertotipe Ya Rasanya mudah sekali gitu ya Apa namanya ya Enteng lah Kalau untuk kriteria ini Minat Minat atau tidak Artanya seperti itu Berminatkah Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka Untuk memperbaiki pembelajaran Kemudian kementerian juga menyiapkan materi Yang menjelaskan konsep kurikulumnya Nanti saya jelaskan Lebih lanjut ya Yang kedua Pendaptaran dan pendataan Itu kriterianya Baru-baru saja kementerian Pernah merilis ya Bahwa Pendataan dan pendaptaran ini Pernah dirilis oleh kementerian Sekolah-sekolah Untuk memilih Atau mengajukan ya Sekolah-sekolah mana saja yang siap Untuk Implementasikan kurikulum merdeka Jadi ada dua kriterianya Pertama berminat Yang kedua Ikuti pendaptaran dan pendataannya Oke kita lanjut Yang menjadi bahan pertimbangan adalah Ya Ini pada dasarnya Setiap satuan pendidikan Dapat menerapkan kurikulum pertanyaan Jadi Mengapa itu bergulir Ya Kurikulum perdeka Sebab Sebenarnya Satuan pendidikan itu bisa menerapkan kurikulum Cuman tadi Mau enggak Mau enggak Melaksanakan Kurikulum perdeka ini Dalam rangka tadi Untuk pemulihan Pembelajaran Karena kita memang Di landa covid yang luar biasa Lama sekali gitu Bertahun-tahun Sehingga perlu ada pemulihan-pemulihan Maka Tawaran Dari kementerian Dari pemerintah Salah satunya adalah Kurikulum Berdeka Yang kedua Bahan pertimbangan Fasilitas yang memadai Atau tidak memadai Itu bukan menjadi ukuran Jadi Mau yang lengkap Mau yang tidak Fasilitasnya Bisa melaksanakan Kurikulum perdeka Ya Kemudian Yang ada di kota Yang ada di desa Itu bukan menjadi pertimbangan Artinya apa Satuan pendidikan yang ada di daerah Yang ada di kota Bisa Masyarakat Kurikulum Berdeka Gitu Bapak Ibu Ini ada dua skema Di dalam menerapkan Kurikulum Ini ada dua skema Yang pertama Sekolah yang sudah terbiasa Mengadaptasi materi Dalam kerangka Kurikulum Akan disarankan Untuk mengadopsi Kurikulum Kurikulum Akan disarankan untuk mencoba menerapkan secara persen Parasial Artinya tidak utuh Secara parasial itu Separuh Begitu ya Jadi Separuhnya Itu diadopsi Mengadopsi dari kurikulum Prototaif Itu boleh Jadi ada dua skema besar Disarankan Barangkali Itu gambaran sekilas Tentang Kriteria tadi Kriteria Ketika akan menerapkan kurikulum Prototaif Kurikulum Berdeka Bapak Ibu Barangkali itu ya Apa namanya Seteparan Tentang bagaimana Sekolah menerapkan Kurikulum ini Menjadi sebuah pilihan Ketika ingin memperbaiki Proses pembelajaran Memiliki Ingin membulihkan pembelajaran Yang kita tahu bahwa COVID ini ya Luar biasa pengaruhnya Terhadap pendidikan di kita Sehingga Pilihan-pilihan itu Menjadi Sesuatu yang Diharapan bisa membantu Bisa membantu Proses pembelajaran Sekolah Matangkan dari sekarang Kuatkan dari sekarang Kukuhkan dalam hati kita Bapak Ibu Kurikulum apa yang akan digunakan Nanti pada saat tahun pelajaran 2022 2023 Sukses terus bagi Bapak dan Ibu Terima kasih Tetap semangat Dan jaga kesehatan Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Channelnya Biar terus berkembang Channel ini Baik Bapak Ibu Terima kasih Sampai jumpa di Pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya